Saya Winda, ibu dari anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Buyung. Saya ingin berbagi pengalaman saya dan suami mendampingi Buyung melepas kecanduan pornografi yang pertama kali ia kenal pada umur 9 tahun. Saat kecil, Buyung adalah anak yang baik, rajin belajar, dan taat beribadah. Nah, ketika anak ketiga saya lahir, saya mulai merasa kerepotan dan ayahnya juga sibuk bekerja. Akhirnya kami membelikan Buyung sebuah handphone agar saya bisa lebih fokus merawat adik-adiknya. Masalah dimulai ketika kelas 2 SMP Buyung monggok sekolah. Saya bertanya, kenapa nak? Ia hanya menjawab, bosan. Saya khawatir ia sedang dimusuhi teman-temannya. Maka di malam hari, saya periksa handphonenya. Dan betapa kagetnya saya, ada film porno di dalamnya. Kami kecolongan. Kami kira Buyung baik-baik saja. Kami bingung dan sangat merasa bersalah. Setelah kami renungkan, ternyata perhatian dan komunikasi kami pada Buyung memang berubah. Kami juga menyesal karena terlalu cepat memberinya handphone. Suatu malam, saya dan suami melihat acara TV. Ada seorang psikolog yang menjelaskan bahwa pornografi menargetkan anak-anak dalam kondisi blast. Blast adalah kondisi anak yang merasa hidupnya membosankan, kesepian, memendam amarah dan rasa takut, tertekan dan kelelahan. Karena kesibukan, kami lalai melihat tanda-tanda itu. Meskipun selama ini Buyung memperlihatkannya sangat jelas. Kami menyesal sekali. Kami sadar, kami perlu melakukan perbaikan. Dengan tulus, kami meminta maaf dan berusaha kembali dekat dengannya. Kami mulai dari menyelesaikan hal-hal yang terkait perasaan dan harga dirinya. Kami berusaha memahami perasaannya dengan lebih banyak mengamati dan mendengar daripada bicara. Tampak sekali ia canggung, malu dan merasa bersalah. Fitrah seorang anak memang suci. Ketika ia berbuat salah, hati kecilnya mengingatkan. Ketika Buyung bercerita pengalamannya saat pertama kali melihat film porno, Kami bertanya, jadi kamu kaget sekali ya waktu kamu lihat pornografi secara tidak sengaja. Kami meyakinkan Buyung bahwa ia tidak salah karena ia tidak sengaja. Dari penjelasan psikolog di TV itu, kami juga jadi tahu pornografi bisa membuat kecanduan dan merusak otak. Untungnya, hal ini dapat ditangani dengan bantuan orang lain, terutama keluarga terdekat. Sekarang, kami saling meluangkan waktu untuk dapat mengobrol lebih banyak. Kami ingin mendengarkan penjelasan Buyung mengenai kecanduannya ini. Selama obrolan, hal-hal yang kami tanyakan adalah, Kapan pertama kali Buyung melihat pornografi? Bagaimana cara Buyung melihatnya? Apa yang Buyung rasakan? Apa yang Buyung lakukan setelah melihat? Berapa lama kemudian Buyung melihatnya lagi? Kapan terakhir kali Buyung melihat? Sekarang, apa yang Buyung merasakan? Apa Buyung merasa perlu bantuan ayah dan ibu? Dengan obrolan seperti ini, Buyung ternyata lebih terbuka terhadap masalahnya. Kami tidak lagi melakukan komunikasi, memerintah, menyalahkan, memberi label, meremehkan, membandingkan, mengancam, membohongi, mengkritik, menyindir, menganalisa, serta menasehati dan menghibur di saat yang tidak tepat. Sejak saat itu, Buyung mulai bekerja sama menyelesaikan masalah dengan baik. Kami pun berdiskusi dengannya mengenai resiko pornografi dari segi hukum, agama, dan negara. Saya pun menjelaskan bahwa pebisnis pornografi menginginkan targetnya mengalami kerusakan otak agar menjadi pelanggan seumur hidup. Kami juga membahas kapan waktu rentam dan hal apa saja yang dapat memicu Buyung untuk kembali kepada pornografi. Saya katakan padanya, laporkan pada ibu jika Buyung sedang ingin melihat pornografi. Kami membuat kata sandi untuk mengukur sebesar apa kadar keinginannya. Satu saat ingin melihat namun masih bisa dikendalikan. Dua saat ingin melihat namun sudah tidak bisa dikendalikan. Dan tiga saat sangat ingin melihat. Kami membuat gatwal aktivitas yang membuat ia banyak berinteraksi dengan orang lain. Bahkan, Buyung menemukan cara jitu. Saat keinginan melihat pornografi muncul di pikirannya, Buyung langsung mengarahkan otaknya untuk mengingat Tuhan. Buyung berdoa agar Tuhan memberi perlindungan dan segera menyembuhkan kecanduannya. Kami selalu menguatkan Buyung bahwa ia mampu menghadapinya. Kami mengajaknya ikut berpikir dan mengambil keputusan tentang apa yang inginnya capai selanjutnya. Hingga ia fokus mengembangkan potensi dan cita-citanya. Walau pernah upaya kami tidak berjalan lancar, bahkan sempat mencari bantuan profesional. Namun pada akhirnya, Buyung berhasil mengalahkan kecanduannya. Ini, Buyung pun kembali berprestasi. Ia semakin taat ibadah, banyak melakukan kegiatan positif, ikut ekstra kurikuler di sekolah. Dan yang terpenting, dia jadi sangat aktif mengajak teman-temannya untuk menjauhi pornografi. Terima kasih telah menonton!